di bawah siapa yang mau uang papa, ambil lagi nggak lagi saya sampai kok pak papa, papa nggak apa-apa, lain kali jalan hati-hati pak ya iya pak, aku udah bilang kalau papa datang kesini, pak kan berjalan lebih bagus emang papa nggak malu, tapi aku yang malu pak, dua hari lagi kamu kan ulang tahun papa, belikan baju coba dulu aku nggak suka, kecil kayak gitu gimana aku bisa pakai papa kembaliin aja ke toko enak, kan belum dicoba kenapa, kamu bilang belum cocok aku bilang aku nggak suka papa cepetan pergi sana bentar lagi aku masih ada pelajaran yaudah, kalau begitu nanti papa kembalikan bajunya oh iya papa belikan kue nanti kamu bawa ya buat makan nanti aku nggak suka makan kue aku sukanya makan burger burger udah lah, aku pergi dulu enak direktur king ini sudah waktunya bertemu klien untuk tanda tangan kontrak ayo kita pergi pak ayo kita jalan direktur king ini lokasi proyek yang baru kita ambil alih loh, kok masih ada satu pekerja di sana bukan begitu pak dia sudah lama bekerja di sini dia bekerja untuk membiayai sekolah anaknya dia juga tidak berpendidikan jadi dia hanya bisa melakukan pekerjaan kasar seperti ini kalau bapak tidak mau pakai dia saya akan berhentikan dia segera nggak apa-apa, biarkan dia bekerja aja ya eh, apa bapak di sini nih bos ya bener pak, saya pimpinan di sini ada yang bisa saya bantu pak apa bapak bisa bayar gaji yang tiga bulan itu apa, gaji tiga bulan yang mana proyek ini baru saja diambil alih oleh perusahaan kami oke nih pak, saya sudah kerja tiga bulan di sini bos sebelumnya sudah bilang mau bayar gaji kami bulan ini tapi ini sudah akhir bulan tapi gaji belum dibayar saya menunggu uang ini untuk bayar sekolah anak saya oh begitu ya pak ya sebentar ya pak ya saya tanyakan dulu ya pak ya halo pak Mike saya lagi di proyek yang saya ambil alih ini tadi saya ketemu seorang pekerja di sini kenapa katanya gaji tiga bulan dia belum dibayar sama sekali ah pak King para pekerja itu bodoh sekali pak King pecat aja mereka semua terus cari pekerja baru peres kan pokoknya hari ini kamu harus bayar gaji bapak ini juga pak King di kontrak tertulis sangat jelas kalau urusan ini bukan jadi urusan kami lagi kalau bapak mau jadi orang polos yang baik hati silahkan aja halo 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 Sandra kamu ajak bapak ini ke bagian keuangan kita hari ini juga semua gajinya dibayarkan tolong tapi pak masalah ini gak ada hubungannya dengan kita tidak ada tapi-tapi kamu ikutin perintah saya aja bagi orang kecil gaji tiga bulan itu cukup besar bagi dia kamu tahu gak mungkin saja uang ini mau dipakai bapak ini untuk membayar sekolah anaknya tapi mungkin juga uang ini juga akan dipakai untuk bapak bertahan hidup udah kamu ikutin saya aja oke baik pak saya kerjakan sekarang juga pak bapak jangan khawatir ya pokoknya saya jamin gaji bapak sore hari ini akan ditransfer ke rekening bapak terima kasih pak terima kasih mak kamu udah lulus aku gak lulus udahlah aku mau kuliah gak apa-apa kan bisa ngulang setahun lagi oh iya bapak udah terima gaji ini uangnya terima beli makanan yang enak-enak nutrisimu harus dicukupi dibawa siapa yang mau uang papa ambil lagi selain itu jangan pernah datang lagi ke depan sekolahku enak pak bapak nyari gaya oh iya pak ini surat penerimaan universitas milik anak bapak ha dia udah lulus udah diterima putri bapak sudah berjanji pada saya dia akan kuliah dengan baik dia hanya tidak mau bapak bekerja terlalu keras pak makanya dia alasan kalau dia tidak mau melanjutkan kuliahnya lagi pak ayamu melakukan semua ini demi kebaikanmu tapi kenapa kamu malah memperlakukan ayamu seperti ini kamu kan sudah diterima di universitas terkemuka justru kamu lebih harus menghargai kesempatan belajar ini ayamu bekerja begitu keras demi masa depanmu yang lebih baik pak bapak gak tahu mama saya udah meninggal sejak saya kecil papa membesarkan saya sendiri pak bahkan dia gak menikah demi membesarkan saya demi biaya sekolah saya papa saya selalu berhemat dia selalu membelikan saya pakaian pak tapi nasi untuk dirinya sendiri pun gak rela beli oh gitu ya dek oh ya dek di kartu ini ada uang 100 juta semua biaya kuliahmu biar aku yang nanggung kamu ambil ya enggak enggak pak saya gak berani menerima uang sebanyak itu saya gak bisa mengembalikannya uang ini saya tidak berikan ke kamu dengan cuma-cuma kamu harus menulis surat hutang nanti setelah kamu lulus kuliah dan sudah bekerja baru kamu kembalikan uang ini pada saya baik pak sekarang saya tulis suratnya ini pak sebenarnya kalian terdua sama aja saling memikirkan satu sama lain cuma kalian tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan isi hati masing-masing putri bapak sangat menyayangi bapak memang dia hatinya sangat polos oh ya pak kebetulan perusahaan kami lagi membutuhkan petugas kebersihan jadi bapak pekerja di sini aja sebagai petugas kebersihan pekerjaannya pak jauh lebih ringan daripada pekerjaan bapak sekarang dan gajinya dua kali lipat hah sungguh pak terima kasih pak terima kasih papa anakku dua kali lipat Terima kasih.